wow wuss wow ada gitunya sekarang oke teman-teman ya setelah tadi saya beli ya dan kemudian saya download hanya 20 menit ya dengan kecepatan 150 bps oke langsung saya coba ya atau mungkin teman-teman mau lihat kayaknya langsung aja deh ya ini kalau lihat tampilan awalnya ini waduh keren sih asli ini beda dengan sebelumnya nah ini ada tampilan baru ya kalau kita mau langsung tanding online ini tinggal tekan R2 aja nah ya tinggal nyari aja gampang ya lebih mudah dari sebelumnya ini menu baru ya nanti siapa yang mau tanding online dengan saya kita coba lihat ke Liga Itali nah ini ya Atlanta ya enggak ada lisensinya Juventus nah Juventus sudah ada lisensi ya jadi sudah kembali ke IE eh sorry ya ke IE ya karena sebelumnya dengan Konami ini Lazio ya enggak ada lisensi ah ini AS Roma enggak ada lisensi aduh sayang banget seharusnya Roma ke IE aja lah daripada ke Konami oke kita langsung ke Liga Inggris aja ya karena saya tahu fansnya Liga Inggris ini banyak banget ya mana Inggris 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 ya oke ini adalah klub-klubnya dari Liga Inggris ya saya rasa lisensi semua ya oke langsung aja saya coba MU kita lihat face-nya Anthony karena kalau di PES itu face-nya enggak persis kemudian kita coba di lawan City ya ya lawan City aja ya ada halan kan disana kan oke wow sudah update ya ini enaknya Viva enggak usah capek-capek enggak usah repot-repot install option fail segala macam sudah otomatis update ya sudah langsung otomatis ya ini jersey MU ya ini jersey City ya home away-nya wow oke langsung kita lihat untuk control setting ya seperti biasanya aja ya harusnya kayaknya harus saya setting dulu ya biasanya ada berubah ini short-nya ini harus dirubah dulu ke segi 4 ya decal ya seperti ini ya oke kemudian ke game setting wow ada perubahan ya jadi ini biasanya kalau sebelumnya itu harus ada training ini bisa di off-kan ya bedanya disitu aja ini untuk tingkat kesulitannya saya coba yang mudah-mudah dulu aja ya soalnya namanya juga percobaan ya ini adalah stadion stadionnya sepertinya harus saya naikkan dulu ya nah ini untuk stadionnya wow 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 anjir keren dan stadionnya pasti update semuanya ini aduh gak rugi dah beli harga 1,2 juta sumpah keren keren ini stadion-stadionnya ya wow lengkap yes oh infield ya oke kita kembali ke all travel wow ini nanti teman-teman coba sendiri deh ya untuk stadion-stadionnya ini nah ini buat teman-teman yang mungkin belum punya PS4 ya atau PS5 bisa langsung menonton dulu ya sempatau udah receki bisa langsung beli PS4 ya atau PS5 langsung ya dengan grafiknya yang sangat keren wow lengkap oke all travel aja ini penggantian cepat ya ya ini kita setting malam aja ya tampilan menunya berubah ya dengan sebelumnya oke kita lihat ke tim manajemen wow ini enaknya ya nah ini kita lihat Veradez Antoni ini oke wow wow ya keren 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 ini sudah face baru semua ya real face semua ini kalau FIFA ya jadi gak usah ragu ya beda dengan PES keren keren abis udah udah langsung aja kita coba ya ke playmate sebentar saya kecilkan dulu muka saya ini biar gak menemunuhin wow wow ha 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 wuih shiii hehehe aja keren ha ha wuih 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 ha ha atau nih hahaha nah terlihat tuh ya keren-keren sumpah keren wah Pep Guardiola wah Eric Tenhart gak ada ya pelatihnya MU wah nah ini dia nih kalau teman-teman pada nyari real face ya ini di Viva ya hahaha wah itu hal-halan itu ya Wow wajib ya hahaha puas-puas asli enggak rugi leh beli harga mahal-mahal ya hahaha wajib lah pokoknya Oke kita coba gameplaynya sekarang ya Apakah ada perubahan kita lihat pergerakan bolanya ya biasanya kalau Viva ini agak geret it's yes oh oke kita lihat celebrasinya hahaha Acip 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 Sayang ya Ais Roma ya Aduh Kita nikmati ini ya Ini yang saya suka dari Oh ini ya Tendangan kocoknya ada perubahan ya kan Oh beda sekarang ya Iya Beda dengan sebelumnya Dengan FIFA 22 Saya masih mencoba membedakan antara FIFA 22 dengan FIFA 23 ya Terutama untuk gameplay Terlalu mudah sih ini Tapi gapapa ini Saya coba ingin melihat cutscene-cutscene nya ini Wah Pep Guardiola Ten Hag gak ada ya Sama McWire Ya kita lihat Untuk pergantian pemainnya Wah ini dia Ronaldo Casimiro Oke Kita lihat Celebasinya Ronaldo Wow Langsungnya dago Mana Sama bensinnya Ronaldo Siu Oh Enggak Tadi saya salah tekan Malah joket ya Wow Ada gininya juga sekarang Ya 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 Christiano Renaudo biarkan si Halan nyetak gol wow wah ini tempisannya si De Gea coba lihat saya nggak dilihatkan ya replaynya dari De Gea apakah lihat si Halan Hai aku biarkan dulu ya biar halanya tak dulu kita sihran ni sihran sihran Coba lihat Selebrasinya Siti Wow Wow Ada gitunya sekarang Hahaha Wow Go for Manchester City No. 17 Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Oh itu ada Ten Hag ya Baru kelihatan si Ten Hag Hahaha Go for Manchester City No. 17 Kevin De Bruyne Ya. Siu. Oh Hahaha Ya. Oke teman-teman Jadi itu review untuk Viva 23 PS5 Yang saya pakai PS4, PS5 untuk grafik sih Saya rasa oke lah, tapi kalau memang mau Bagus lagi ya memang pakai harus PS5 Lebih detail gitu loh Ya oke Teman-teman silahkan menilai Sendiri, kalau untuk Gameplay Saya rasa enggak beda jauh Dengan sebelumnya Masih Pergerakannya ringan banget Beda dengan PS memang Tapi overall sih oke lah Jadi kalau Saya pribadi sih main keduanya PS ya main, Viva ya main Kalau main Viva itu Ya puas sih Lihat grafiknya ya Oke silahkan buat teman-teman Yang mau download langsung Hari ini bisa dimainkan Untuk yang versi Ultimate Kalau mau nunggu versi fisiknya Nanti sekitar tanggal 30 September Atau tanggal 1 Oktober Terima kasih Sudah nonton video ini Buat teman-teman yang sudah nonton video ini Silahkan komentarnya Bagaimana dengan Viva 23 yang sekarang Oke Selamat menikmati